Satuan Rasar Sekriminal Polresci Anjur mampu mengajirat karaman curan mor anu menghargikan masyarakat eta pelakuan opatante diamankan satu tas pihak na ngalakonan panaluntikan di 22 tempat kejadian perkara anu sembar di wilayah hukum Polresci Anjur. Karaman pencurian pengendaraan bermotor atau curan mor di ceraku Satreskrim Polresci Anjur. Dumasarkan hasil panaluntikan karaman curan mor ngalakonan laku lampah na di 22 lelawak turta ti opat pelaku salah seorang na mengrupak penadah atau anu melibarang hasil ngarampung. Di harapan petugas para pelaku nembraken prak-perakan milampak kajatanana anu kawilang rupa-rupa kawas ngaruksak konci kontak makai konci te, aya oge ngaruksak gembok pager makai alat anu sarwa. Eta kajadian te ramankarandapan di lingkungan pamukiman warga. Kapolres Cianjur aka BP Rohman Yongki Dilata nandesken para pelaku bisa dicerak te, mang rupa hasil tinaran cangawai anu ke yang tim penyidik. Lian tingamankan para pelaku polisi genjita sejumlaheng motor hasil maligna. Kami Polres Cianjur aka BP Rohman Yongki Dilata nandesken masing-masing curangok di 22 TKP di seluruh wilayah Hukum Koranjati. Kemudian ada jumlah pelaku yang menyentikan makan ada 3 orang, dan 2 pelaku kita tindak tegas, kemudian 1 pelaku juga yang sebagai penadanya yang diberikan makan. Barang bukti anugas hasil disitaku polisi Kawilang Rhea diantaranya mengpirang konci anu dipakai alat ngeruksa konci motor yang mengpirang motor anugas hasil diidentifikasi selaku hasil ngegasab. Para pelaku bakal dijirat pasal tilu genap tilu ayat 2 KUHP mengenaan pencurian dengan pemberatan kelawan ancaman hukuman tepikat selapan tahun bui. Ari ker pelaku penadah bakal ditibadan pasal opat 8.0 ayat hiji KUHP kelawan ancaman hukuman opat tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV